Para pecinta alam biasanya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mendaki gunung hingga mengibarkan bendera di puncak gunung. Terlebih, pada 17 Agustus 2022 mendatang, Indonesia akan memasuki usia yang ke-77. Namun, aktivitas pendakian atau pengibaran bendera tersebut tidak diberlakukan di kawasan puncak sejati Gunung Raung. Keputusan itu dikeluarkan karena gunung setinggi sekira 3.332 meter di atas permukaan laut tersebut masih berstatus waspada level 2. Oleh sebab itu, pendakian di kawasan itu tidak diperkenankan dilakukan, termasuk saat hari ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia nanti. Pernyataan itu dibenarkan oleh Kepala Pos PGA Raung Mugijo pada Kamis 11 Agustus 2022 lalu. Kebijakan itu diambil untuk meminimalkan hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi, status waspada Gunung Raung belum dicabut. Surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono itu tertuang rekomendasi terkait dengan antisipasi irupsi Gunung Raung. Surat resmi yang diumumkan oleh Mugijo itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati pusat irupsi di kawah puncak dengan radius 3 km. Melalui surat itu, pemerintah daerah dan BBBD Provinsi Jawa Timur serta BBBD Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, dan Jeber agar berkoordinasi dengan PVMBG atau Pos PGA Raung. Informasi tersebut juga ditegaskan oleh Kapolsek Kalibaru, AKP Abdul Jabat. Sampai saat ini, pihaknya sudah melakukan pelarangan pendakian di Gunung Raung melalui Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibiru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!